Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak sekalian. Yang saya hormati Pak Agung Syamsuddin, selaku dosen pembimikaya. Yang saya hormati juga Pak Ganjar Kiswanto, Pak Heng Kisuskito, Pak Tresna P. Sumardi, serta Pak Aryo Sinar Basporo, selaku dosen pemuji pada prestasi seminar saya hari ini. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yusuf Abdurrahman, Mahasiswa Teknik Mesin FTUI Angkatan 2016. Kepada hari ini saya akan memperstasikan seminar proposal saya dengan judul Pengembangan Forward Orthosis Anggota Gerak Bagian Bawah yang Funksional dan Portable. Berikut merupakan pembagian konten presentasi saya pada hari ini, yaitu terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, kemudian studi literatur yang telah dilakukan, dan terakhir metodologi penelitian yang akan dilakukan ke depannya. Lanjut. Lanjut lagi. Ini ankle foot orthosis atau yang biasa disingkat dengan CAFO, merupakan suatu alat bantu rehabilitasi medis yang meliputi anggota tubuh bagian bawah, dari mulai kaki, foot, sendi pergelangan kaki atau ankle, sampai persendian lutut atau opening. Seperti yang tiada tergambar di samping, dalam rehabilitasi, rehabilitasi, CAFO memiliki tiga fungsi utama. Yang pertama yaitu fungsi sebagai penyokong. CAFO berfungsi dalam membantu pasien dalam berjalan dan berdiri. Kemudian fungsi penyelaras, yang diperuntukkan bagi pasien yang memiliki kedidaan ormalan pada struktur kaki, dan yang terakhir fungsi mengurangi kontraktor, yaitu membatasi gerakan kaki pada pasien, ini dalam rangka penyembuhan. Pada praktiknya, mayoritas CAFO digunakan sebagai alat bantu rehabilitasi untuk pasien yang memiliki kelemahan pada otot quadricep. Maka untuk kasus ini, CAFO berfungsi sebagai penyokong dalam ambulansi. Kelemahan pada otot quadricep ini disebabkan oleh banyak jenis penyakit yang terbagi dalam dua tipe penyakit. Yang pertama yaitu penyakit yang dapat menyerang otot atau disebut juga dengan miopati, itu seperti stroke, distrofi otot, virus limb dan polio, atau juga post-polio sindrom atau PPS. Yang kedua itu tipe penyakit yang menyerang sistem syaraf, diantaranya adalah spinal cord injury, atau cedera tulang belakang, bell spalsi, dan juga multiple sclerosis. Berikut merupakan gambar dari anatomi lutut pada kaki manusia. Kontrol gerakan pada lutut manusia dimotori oleh dua otot yang berseberangan secara kerja atau antagonis. Kedua otot ini adalah otot quadricep dan otot hamstring. Otot quadricep ternyata pada bagian depan atau anterior dari paha yang terhubung dengan tendon ke tulang patella, atau tempurung lutut. Nah, jika otot quadricep ini berkontraksi, maka ia akan menghasilkan gerakan ekstensi atau gerakan forward movement pada kaki, yaitu menepuk, atau menuruskan kaki. Mekanisme pergerakan ini difisualisasikan sebagaimana video di slide ini. Kemudian pada bagian belakang atau posterior dari paha manusia, itu terdapat otot hamstring. Dan jika berkontraksi, maka ia akan menghasilkan gerakan fleksi atau backward movement pada lutut. Nah, mekanisme pergerakan ini difisualisasikan seperti pada video mekanisme juga pada slide ini. Nah, kelemahan yang terjadi pada otot quadricep itu akan menyebabkan kehidupan mampuan untuk melakukan gerakan ekstensi dan membuat tubuh tidak seimbang ketika berdiri atau berjalan. Nah, hal ini sangatlah vital karena kontraksi otot quadricep berfungsi dalam menahan kestabilan pada kaki dan juga menopang beban tubuh. Selanjutnya, pengembangan CAVO ini memiliki latar belakang urgensi yang cukup tinggi. Hal ini ditujukan oleh data penyandang disabilitas pada akwata gerak yang memiliki kebutuhan akan bantuan ototis terhusus untuk CAVO ini. Sebanyak 3,76 persen penduduk atau sekitar 9,7 juta penduduk Indonesia pada tahun 2015 yang berumur 10 tahun ke atas itu mengalami disabilitas berupa kesuluran berjalan ataupun menaiki tangga. Nah, di antara penyandang disabilitas ini sebanyak 382.787 penduduk pada tahun 2008 itu berada pada status miskin atau hampir miskin. Nah, kebutuhan akan ambulansi CAVO ini juga ditunjukkan oleh betapa tingginya angka prevalasi stroke di Indonesia yaitu sekitar 12,1 per mil. Angka kebutuhan yang besar ini kemudian menunjukkan perlunya pengembangan CAVO yang fungsional, portable, dan juga murah untuk membantu aktivitas dan mendorong inklusivitas bagi penyandang disabilitas. Terkhususnya bagi mereka yang memiliki disabilitas pada anggota gerak bawah. Selanjutnya, menurut Tian et al. dalam laporannya mengenai state of the art teknologi CAVO, itu terdapat 3 jenis CAVO berdasarkan kontrol sambungan ututnya atau knee join-nya. Yang pertama adalah CAVO konvensional atau CAVO LOG. Nah, CAVO jenis ini mengunci posisi kaki sampai paha dalam posisi ekstensi penuh atau lurus, hanya lurus gitu. Seperti pada gambar paling kit. Nah, CAVO jenis ini mengunci posisi kaki sampai pada dalam posisi keadaan ekstensi. Kemudian, CAVO kontensional juga mampu memberikan stabilitas pada kaki saat berdiri ataupun berjalan. Tapi, dia menghalangi lutut untuk mengalami fleksi. Yang kedua adalah stance control CAVO atau SC CAVO seperti gambar di tengah. SC CAVO selain memberikan stabilitas pada kaki pada saat fase stance, ia juga mengizinkan kaki untuk melakukan fleksi pada saat fase swing. Dan yang ketiga adalah Powered CAVO. Powered CAVO ini dinamakan juga Dynamic CAVO. Nah, ciri utama CAVO ini adalah kemampuannya dalam memberikan kontrol aktif terhadap ekstensi maupun fleksi pada CAVO. Yaitu dengan memberikan bantuan gaya positif atau torsi tambahan pada pergerakan kaki dan juga persendian lutut untuk mengurangi pengeluaran energi berlebih pada saat menggunakan Powered CAVO ini. Nah, Powered CAVO ini dinilai merupakan CAVO yang paling mampu memberikan bentuk bantuan gerak sebagaimana gerakan gate normal pada umumnya. Nah, berikut ini dipaparkan mengenai kriteria yang ideal. Apa sih kriteria yang ideal dalam sebuah ortofis? Termasuk juga dalam hal ini, CAVO. Kelima, kriteria di bawah ini dibagi lagi menjadi parameter-parameter di bawahnya. Nah, kriteria kosmosis. Kriteria kosmosis terkenyamanan itu harus kita anggap sebagai kriteria yang memiliki cukup subjektif dan cenderung tidak dipengaruhi oleh perbedaan CAVO dalam hal kontrol tambungan nutut. Nah, sedangkan kriteria funksionalitas, fabrikasi, serta biaya itu dapat dihubungkan. Ada hubungan tersendiri berdasarkan tipe kontrol CAVO bagaimana dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian, fokus pada penelitian ini akhirnya bertujuk pada Powered CAVO. Mengapa dipilih Powered CAVO? Pertama, karena Powered CAVO saat ini dimiliki merupakan jenis CAVO yang paling mampu memberikan stabilitas dan mereproduksi kemampuan berjalan bagaimana gate normal. Itu sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Tia Netol dalam laporannya terhadap Set of the Art CAVO. Nah, kedua, dalam segi pengeluaran energi saat berjalan, Powered CAVO dibuktikan memiliki pengeluaran energi yang metabolisme yang rendah dibandingkan dengan CAVO konvensional dan juga SC CAVO. Nah, besarnya konsumsi energi yang dibutuhkan saat berjalan menggunakan CAVO ini itu dapat meningkatkan itu dapat menaikkan tingkat penolakan terhadap penggunaan CAVO ini sendiri yaitu sebesar 60% hingga 100% dan ini dilaporkan oleh Kaufman etol dalam laporannya. Nah, limitasi dari CAVO dan CAVO konvensional dan juga SC CAVO itu masih berada pada aspek ketidakmampuan dalam mereproduksi gate normal. Dan juga dibandingkan tadi secara funksionalitas dengan board CAVO itu masih jauh di bawah. sehingga faktor konsumsi energi metabolisme itu cukup tinggi pada SC CAVO dan juga CAVO konvensional. Namun sayangnya board CAVO yang ada saat ini yang dijual secara komersial maupun yang ada dikembangkan oleh peneliti masih memiliki limitasi-limitasi tersendiri. Seperti disampaikan di slide ini ada tiga kriteria dan kemudian apa sih poin penyebabnya yang pertama adalah desain yang masih kompleks dan tidak mampu digunakan dalam pakaian itu sangat mempengaruhi aspek kenyamanan dan kosmesis. Kedua penggunaan aktuator yang besar berat serta makan tempat yang banyak itu juga mempengaruhi aspek kenyamanan dan menambah konsumsi energi untuk penggunanya. Ketiga teknologi dan komponen elektronik serta aktuator yang digunakan dalam board CAVO saat ini itu masih mahal dan juga dan ini menyebabkan board CAVO yang ada saat ini tidak terjangka oleh masyarakat. dari limitasi ini kemudian kita muncullah hipotesis untuk melakukan pengembangan board CAVO yang baru dengan mengimplementasikan soft aktuator sebagai pengganti aktuator yang konvensional seperti motor dan juga pneumatik. Nah soft aktuator ini dipilih karena ia merupakan jenis aktuator yang ringan fleksibel namun tetap memiliki kriteria fungsional yang cukup untuk memberikan torsi bantuan pada kaki. Selain itu saat ini juga telah ada beberapa pengembangan soft aktuator yang memiliki karakter yang memiliki karakter memimik otot manusia dan ia juga memiliki kemudahan dalam hal manufakturnya. Nah selanjutnya setelah tadi disebutkan hipotesis penelitian ini kemudian dirumuskan permasalahan apa sih sebenarnya masalah yang diselesaikan dalam penelitian ini maka ada dua permasalahannya. Pertama adalah apakah mungkin melakukan implementasi dari soft aktuator yang bersifat ringan kuat dan juga mudah dibantu sebagai penggerak pada forward cavo secara efektif. Yang kedua bagaimanakah desain forward cavo ini yang nantinya akan ideal ini dan efisien menggunakan soft aktuator sensor serta kontroler sehingga dapat digunakan secara portable dalam keselarian untuk membantu ambulansi pasien disabilitas. Jadi ada poin portable di sini. Sangat ditekankan portabilitas karena soft aktuator ini juga bersifat fleksibel dan dia mudah untuk dimanfaktur serta memiliki kekuatan yang cukup untuk menopang fungsionalitas dari cavo. Selanjutnya apa sih tujuan penelitian ini? Yang pertama adalah menghasilkan desain forward cavo yang digunakan dengan soft aktuator yang potable untuk digunakan dalam rehabilitasi bagi pasien disabilitas. Dan yang kedua mendapatkan evaluasi awal keefektifan hasil implementasi soft aktuator sebagai penggerak utama pada forward cavo. Oke, selanjutnya pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pada forward cavo yang bermaterial termoplasik yang mau digunakan. Kemudian kita rekayasa ulang desain forward cavo ini mengacu pada model cavo yang telah dibuat oleh Stavisky dan Ferris untuk forward cavo dengan kontrol dengan aktuator pneumatiknya. Jadi kita berfokus hanya untuk mengganti forward cavo yang telah digambangkan Stavisky dan Ferris dalam hal aktuatornya dimana dia menggunakan pneumatik atau Mackie Band Muscle kita akan ganti itu dengan sefaktor yang bersifat lebih seksibel dan juga lebih ringan dan fungsional. Selanjutnya kemudian masuk ke tahapan studi literatur. Nah, ini merupakan siklus gate normal. Siklus gate ini terdiri dari dua fase utama yaitu fase stance ketika kaki menapak pada lantai dan menerima gaya respon terhadap beban tubuh dari lantai. Yang kedua adalah fase swing dimana kaki mulai mengangkat dan mulai melakukan fungsi dalam memajukan tubuh ke depan. Nah, masing-masing fase ini memiliki empat subfase yang merepresentasikan kondisi pergerakan dan sudut dari kendilutut maupun pergelangan kaki. Nah, keseluruhan siklus gate ini memiliki tiga fungsi. Yang pertama itu menerima beban kemudian menahan tumpuan pada salah satu kaki dan juga ketiga adalah memajukan tubuh ke depan. Selanjutnya berikut menemukan grafik mengenai data torsi dan juga daya yang dibutuhkan oleh lutut dalam siklus gate relatif terhadap masa orang. Dimana jika masa tubuh seseorang itu memiliki 80 kg maka torsi yang dibutuhkan oleh lutut saat dia melakukan fase stans itu yang paling besar adalah sebesar 50 Nm. Dapat diketahui dari grafik ini bahwa torsi terbesar pada sumbu putar di lutut yang dibutuhkan oleh tubuh selama siklus gate adalah pada sub-fase initial contact menuju loading response yaitu sebesar sekitar 0,7 Nm per kilogram. Torsi maksimum yang diketahui ini kemudian dapat dijadikan kriteria batasan untuk pemulihan surfakulator ke depannya. Selanjutnya, kavo diberikan pada pasien yang mengontrol pergerakan lutut. Berikut merupakan empat jenis kelainan pada kaki yang menyebabkan terjadinya abnormalitas pada gate. Di antaranya adalah gerakan eksensi lutut berlebih, gerakan fleksi berlebih, varus adduksi dan pagus adduksi serta kekurangan seksi pada lutut. Nah, selanjutnya, ini merupakan tujuan dari rehabilitasi anggota gerak bawah dengan menggunakan kavo. Terdapat lima poin yang merupakan tujuan dari rehabilitasi ini dengan menggunakan kavo. Sedangkan keefektifan dan rehabilitasi kavo dari rehabilitasi kavo, maaf, itu dapat dijauh dari tiga parameter outcome rehabilitasi seperti yang ada di table bagian kanan. Yang pertama adalah kecepatan berjalan. Nah, kedua adalah daya tahan saat berjalan, yaitu kemampuan daya tahan dalam berjalan selama rentang waktu tertentu. Yang ketiga adalah mobilitas dan keseimbangan, yaitu kemampuan dalam berubah arah dalam berjalan dan berubah bidang, seperti dari duduk ke berdiri, dari berdiri, ketiduran, dan semacamnya. Oke, sekarang masuk ke tahapan metodologi. apa sih tahapan-tahapan yang akan dilakukan pada metodologi kali ini, pemelitian ini. Yang pertama, berikut merupakan diagram alirnya yang telah saya susun. Nah, berikut merupakan pada tahapan seminar ini, tahapan yang sudah dilalui adalah berupa studi literatur. Kemudian, pemilihan soft-faktuator untuk desain powered kavo yang baru, serta perencangan awal pada model powered kavo yang akan dikembangkan. Itu tiga tahapan yang telah dilakukan sejauh ini. Tahapan selanjutnya yang akan dilakukan adalah melakukan studi lebih lanjut mengenai skema kontrol untuk gerakan fleksi dan ekstensi dengan menggunakan soft-faktuator. Selanjutnya, adalah fabrikasi hasil soft-faktuator dan pembuatan purwa rupa dari model final serta pengujian tahap awal. Nah, pengujian tahap awal tentang keefektifan ini itu mengacu kepada parameter outcome rehabilitasnya tadi, seperti kemampuan berjalan, analisis spatiotemporal, dan tadi telah dilakukan tiga tadi, daya tahan saat berjalan, dan sebagainya. Selanjutnya, itu adalah pemilihan soft-faktuator. Perusahaan awal ini, saya hanya menakukan komparasi dengan menggunakan studi literatur terhadap berbagai macam jenis soft-faktuator yang mungkin bisa diaplikasikan pada sistem gerak otot pulang pada power kavo. Parameter dari karakter funksional otot manusia alami menjadi constraint atau batasan dalam proses pemilihan aktuator ini. Di antara banyak kepilihan soft-faktuator, planar hasil aktuator yang baru ditemukan pada tahun 2015 oleh tim penelitian Kaplan Research Team. Itu memiliki potensi yang sangat menarik. Di antara grafik berikut menunjukkan perbandingan dan memberikan kesimpulan bahwa karakteristik dari hasil soft-faktuator dapat menuhi karakteristik funksional dari otot manusia. Selain faktor funksionalitas dari planar hasil aktuator ini yang sudah berada pada di atas atau sama dengan parameter funksional dari otot manusia, planar hasil aktuator juga memiliki nilai yang besar untuk perkara mobilitas. Di mana geometri aktuator planar hasil yang luas namun tipis dan masanya juga ringan itu memberikan peluang untuk dapat digunakan secara portable pada port-cafo. Selanjutnya itu adalah proses fabrikasi dari hasil soft-faktuator ini. Nah, berikut merupakan tahapan fabrikasinya. Sifat dari aktuator yang mudah dimanufaktur dengan biaya yang relatif rendah ini membuka banyak potensi untuk dikembangkan sebagai aktuator yang handal untuk berbagai macam kebutuhan. Nah, proses yang mudah dalam menjaga lapisan luar aktuator hasil ini itu dapat dilakukan dengan menggunakan mesin 3D printing, 3-axis CNC. Nostal panas dari mesin 3D printing dengan tipe Fused Deposition Modeling FDM dapat diubah fungsinya menjadi penyaga lapisan-lapisan termoplasik yang merupakan material luar dari hasil. Kemudian, cairan dielektrik yang direkomendasikan oleh Michelle et al. adalah minyak sayuran yang biodegradable seperti Enfired Tram, FR3, atau Scargill. Nah, minyak ini dipilih karena memiliki properti dielektrik yang bagus, tidak beracun, serta rendah viskositas. Aktuator hasil ini dalam aplikasinya tidak menggunakan penggunaan elektroda yang dapat meregang atau stretchable. Yang diperlukan hanyalah konduktor dengan sifat fleksibel. Nah, untuk elektroda yang direkomendasikan dalam pembuatan aktuator-lektrik ini adalah poliakrylamide atau PAM, hydrogel, yang bersifat konduktif secara ionik. Selanjutnya, ini merupakan model awal dari soft-faktuator forward cavo yang kami buat dan ini mengacu pada konsep biomimetic sinerja otot dalam menggerakkan kaki. Otot memiliki sifat kinerja sinergis sangat agung. Sinergis berarti terdapat dua otot yang saling berkontraksi untuk mendapatkan gerakan yang diinginkan. Di lain hal, antagonis merupakan sifat di mana ketika otot satu berkontraksi, otot antagonisnya harus melakukan relaksasi untuk mendapatkan gerakan yang diinginkan. Otot yang berkontraksi atau mendek disebut juga agonis atau prime mover. Sedangkan otot yang merelaksasi atau manjang disebut otot antagonis. Nah, dalam desain awal ini, saya hanya berfokus pada penempatan hasil aktuator yang akan memimik mekanisme gerakan otot pada manusia dengan menempatkannya di bagian depan atau anterior dan juga bagian belakang posterior. Nah, kedua foto ini akan berkerja secara antagonis dalam melakukan dalam mengontrol gerakan ekstensi maupun fleksi pada forward cavo ini. Demikian, tersebut yang dapat saya sampaikan. Kalau biasa, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.